Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Saudara, ubahlah mindset Saudara tentang pendidikan Bahwa pendidikan adalah satu proses mencerdaskan kehidupan bangsa Sebagai wujud, mewujudkan cita-cita kita bernegara Berbangsa Indonesia Merubah mindset adalah bagaimana kehidupan kita bisa cerdas Cerdas terkait dengan pengetahuan kita Cerdas dalam kita berperilaku Dan cerdas karakter kita Cerdas untuk berperilaku kita adalah bagaimana kita bisa mewujudkan Bahwa kita sebagai pemimpin-pemimpin yang cerdas yang bisa menjadi teladan bagi insan yang lain Cerdas dalam berperilaku merupakan satu wujud yang mempunyai kecerdasan berkarakter Cerdas berkarakter ini adalah suatu perwujudan bangsa kita sebagai bangsa yang memang patut diteladani Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Itu banyak yang mulai bergeser bagaimana mewujudkan Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Menteri Pengajaran kita yang pertama Ki Hajar Dewantoro Bahwa untuk mewujudkan cerdas dalam perhidupan itu adalah cerdas kita sebagai pemimpin Cerdas kita dalam bekerja Dan cerdas kita dalam memberdayakan Sebagaimana slogan beliau Yang ngarsos yang tulodo Yang matio mengun karso Tuturi handayani Bagaimana mewujudkan itu? Ki Hajar mengajarkan Ngerti Ngeroso Ngelakoni Jadi kita harus ngerti dulu Kemudian kita ngeroso Dan kita ngelakoni Sebagaimana yang saya sebutkan tadi Ngerti Makanannya adalah kita harus tahu persis Bagaimana kita niteni yang benar Kemudian kita nindaki apa yang kita pahami Dan kita tahu Dan kita kemudian nambai apa yang kita tindaki itu Harus kita mempunyai improvisasi dalam proses perhidupan ini Saudara sekalian Dan proses mengerti Proses memahami Proses menindaki atau melakukan Itu adalah proses yang sejak dari awal Diajarkan oleh para funding father kita Sebagaimana yang telah dirumuskan Dalam pembukaan undang-undang dasar Bahwa cerdas kehidupan bangsa Itulah yang ingin dicapai Dalam dunia pendidikan kita Dan ingin yang dicapai dalam dunia pendidikan kita itu Mulai bergeser Maka perlu dikembalikan ke jalur yang benar lagi Bagaimana kita memahami apa yang harus kita ketahui Bagaimana kita melakukan satu tindakan Itu harus yang kita pahami Kemudian yang kita lakukan harus juga berkarakter Berkarakter adalah satu nilai-nilai yang merupakan perwujudan kehebatan bangsa kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain Itulah mindset dalam kita berproses pendidikan Saudara sekalian Pendidikan kita maka pada era sekarang ini Untuk bisa memwujudkan Niteni Nindaki Melakoni Pada era milenial ini Atau era industri yang keempat ini Kita harus paham betul Bahwa kita memasuki era destruktif Era yang meloncat-loncat pengetahuan yang dibutuhkan tidak hanya konstan Tapi era itu kadang-kadang memotot kita memahami, mengetahui sesuatu yang mungkin belum kita butuhkan saat ini Tapi ke depan kita butuh apa? Kita mengetahui apa? Dan kita harus memahami apa? Itu kita harus berimprovisasi Dan itu sudah diajarkan oleh Giajar Diwantoro Yaitu nambahi tadi Jadi proses nambahi itu sudah dari awal Tapi bangsa kita terbuai Dalam proses kemakmuran negara kita Sehingga kadang-kadang kita lupa Bahwa proses dunia Tertambah itu tanpa kita sadari Saya kira itu Sehingga satu utama yang paling penting adalah Bagaimana mindset saudara tentang pendidikan ini harus diubah Sekali lagi harus diubah Sesuai bagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Saya Prof. Dr. Haji Ahmad Selamat MSI Direktur Pasar Sarjan Presiden Negeri Semarang Mengajak kita semua Untuk memahami pendidikan Sebagai suatu proses Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa Selamat pagi Semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!